Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aspek dalam menyanyi yang fundamental, yang sangat penting, yang sangat basic sekali, yaitu pernafasan. Nah, mungkin teman-teman sering bertanya, saya kalau nyanyi, gampang capek. Atau yang lain misalnya, saya kalau nyanyi nada panjang, suka nggak nyampe. Atau contoh lain, suara saya terlalu lemah, saya kurang berpower. Saya ingin bisa nyanyi lantang, tapi stabil. Itu semua ada hubungannya dengan pernafasan. Bahkan kalau misalkan teman-teman sering nonton tutorial vokal di Youtube, atau mungkin pernah ikut tes vokal, atau ikut kegiatan latihan nyanyi, itu hal pertama yang dilatih, latihan pertama adalah pernafasan. Jadi, sepenting itu pernafasan. Well, alasan kenapa pernafasan itu penting dalam menyanyi, karena udara itu adalah sumber energi, bahan bakar dari vokal. Jadi, suara kita menggunakan udara sebagai bahan bakarnya. Saat bernafas, kita menggelip udara. Udara itu, kita gunakan untuk menghasilkan getaran, gelombang suara, yang nantinya akan menjadi suara kita. Mungkin teman-teman dulu ingat pelajaran di sekolah ya, gelombang suara itu merambatnya melalui udara. Jadi, udara yang kita hirup, kita hembuskan ini, juga digunakan sebagai perantara atau penghantar, supaya gelombang suara itu keluar, dan bisa didengarkan oleh orang-orang sekitar kita. Nah, karena udara itu sumber energi, bahan bakar utama dari suara, makanya, kalau cara pernafasan kita tidak baik, itu otomatis mempengaruhi suplai udara dalam tubuh kita. Ya, logikanya, kalau misalkan kita nafasnya kurang baik, teknik kita salah, otomatis suplai udara kita juga tidak memadai, akhirnya produksi vokal kita juga tidak optimal. Secara umum, tubuh kita mengambil nafas itu dengan tiga cara. Jadi, ada tiga jenis pernafasan yang kita mungkin sering dengar di sekolah, atau mungkin di Youtube, atau dimanapun ya. Pertama, ada pernafasan dada. Kedua, ada pernafasan perut. Dan ketiga, adalah pernafasan diafragma. Nah, mari kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari pernafasan dada dulu. Pernafasan dada itu menggunakan rongga dada. Jadi, ketika menarik nafas, rongga dada kita menaik. Contohnya, seperti ini. Oke, ini pernafasan dada. Nah, bisa dilihat dari contoh tadi, ketika kita menggunakan pernafasan dada, dada menaik, bahu juga ikut naik. Seperti ini. Nah, pernafasan dada ini sebaiknya jangan dilakukan, jangan dibiasakan, apalagi digunakan saat nyanyi. Tuh, jangan. Alasannya, karena pernafasan dada itu, volume udara yang bisa kita hilup, itu relatif sedikit, sehingga tidak efisien. Apalagi digunakan untuk menyanyi, itu sangat tidak efisien. Well, kalau kita pikir secara logis, kalau misalnya kita ambil nafas pakai dada, kan volume yang bisa kita ambil sedikit ya. Nah, karena volume yang bisa kita ambil cuma sedikit, akhirnya kita harus ambil terus, ambil nafasnya berkali-kali. Dan itu sangat melelahkan sekali, apalagi kalau nyanyi, itu capek banget, sumpah. Nah, makanya pernafasan dada ini, oleh sebagian besar latifokal itu, sangat tidak dijanjurkan. Ya, karena itu tadi. Kalau kita nafas, langsung dada. Pernafasan dada. Oke, selanjutnya ada pernafasan perut. Nah, pernafasan perut itu dilakukan oleh otot perut. Jadi, ketika kita melalui nafas, perut kita mengembang. Ketika diimbuskan, mengempis. Contohnya seperti ini. Ini pernafasan perut. Nah, bisa dilihat dari contoh yang tadi ya, ketika mengambil nafas, perut mengembang, lalu ketika meluarkan nafas, perut mengempis. Tidak ada pergerakan bahu yang dilakukan saat pernafasan dada. Jadi, cukup perutnya saja yang bergerak. Nah, itu yang pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini adalah pernafasan yang cukup mudah sebenarnya, karena kita normalnya bernafas menggunakan pernafasan perut ini. Ketika kita sedang santai, sedang tidur, itu pernafasan perut. Tapi, kalau kita disuruh mengambil nafas secara sadar, umumnya, orang-orang pakai pernafas dada. Jadi, misalkan suruh tarik nafas. Seperti ini. Nah, itu... Why? Why? Gitu loh. Jadi, padahal kita secara normal sudah bisa pernafasan perut. Pernafasan perut ini juga recommended untuk penyanyi, terutama pemula ya. Karena selain volume udara yang bisa kita hirup itu relatif lebih besar daripada pernafasan dada, kita juga melatih otot perut kita supaya bisa mengontrol power dengan baik. Yang ketiga ada pernafasan diafragma. Nah, ini adalah pernafasan yang paling direkomendasikan, paling terkenal istilahnya. Jadi, well, yes. Karena pernafasan diafragma itu volume udara yang bisa diambil itu paling besar di antara ketiga cara nafas ini. Meskipun paling bagus, paling direkomendasikan, sebenarnya untuk pemula yang belum menguasai teknik nafas itu akan ada kesulitan ya untuk memahami prinsipnya pernafasan diafragma ini. Untuk yang belum tahu diafragma itu apa, jadi diafragma itu adalah semacam membran yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Seperti di gambar ini. Oke, jadi disitu ada jelis yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut dan diafragma itu bentuknya melengkung mengikuti kontur paru-paru. Dan ketika melakukan pernafasan diafragma, diafragma akan terkontraksi sehingga bentuk permukaan yang lebih datar. Seperti di gambar ini. Perbedaannya dibandingkan pernafasan yang lainnya, pernafasan diafragma itu mengembangnya di antara dada dan perut. Jadi dilusuk bagian bawah dan perut bagian atas ini yang mengembang. Contohnya seperti ini. Ini pernafasan diafragma. Well, kenapa pernafasan diafragma itu dibilang relatif lebih sulit terutama untuk pemula ya. Karena diafragma itu membran, bukan otot. Jadi membran, kita tidak bisa menggerakkan membran dengan secara sadar ya. Yang kita bisa gerakan adalah otot. Sehingga kita untuk menggerakkan diafragma itu, kita membutuhkan bentuan otot-otot di sekitar diafragma itu. Untuk dapat mengontrol otot-otot itu, kita perlu latihan dulu kontrol otot. Nah, salah satunya adalah otot perut. Makanya kenapa tadi pernafasan perut sangat direkomendasikan untuk pemula ya. Karena salah satunya, dengan kita melatih pernafasan perut, kita punya modal untuk latihan pernafasan diafragma. Karena otot perut kita sudah terlatih. Nah, dari macam-macam pernafasan tadi, kita bisa tahu kalau pernafasan diafragma itu adalah yang paling optimal untuk menyanyi. Karena tarikan volume udara yang bisa kita ambil itu paling besar di antara ketiga cara pernafas ini. Tapi, untuk pemula seperti yang saya bilang tadi, bisa mulai dulu dengan latihan pernafasan perut. Bagaimana cara melakukan pernafasan perut yang baik dan benar? Mari kita lakukan bersama-sama, yuk! Oke, teman-teman. Kita sekarang akan coba mulai latihan pernafasan perut yang baik dan benar ya. silahkan ikuti. Jadi, pertama-tama relax dulu. Pastikan tidak ada penghalang beban di bahu, di tubuh, di lengan ya. Oke, posisi lurus. Ya, posisi seperti ini. Bisa. Supaya saya melihat pergerakan perutnya, kak miring, kak miring, kak miring. Nah, setelah itu silahkan pegang perut seperti ini. Lalu, tarik nafas. Pastikan perut ini mengembang dan mengepis seiring dengan tarikan dan kembusan nafas. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Oke, selanjutnya kita akan coba menahan nafas dengan perut ya. Jadi, tarik dan keluarkan nafas tadi, tapi di sela-sela itu. Jadi, setelah kita menarik nafas, kita tahan dengan cara otot perut ini tekan ke bawah. Jadi, bayangkan udara itu nanti kamu ngumpul di sini, lalu dipress ke bawah para nafas. tahan, press ke bawah. Set. Jadi, perut ini dalam posisi keras. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, press ke bawah. Oke, tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, teman-teman bisa lakukan ini kira-kira setiap hari, 5 menit sampai 10 menit per hari. Bisa di pagi hari, di siang hari, atau di sela-sela istirahat bisa. Atau mungkin kalau pergerakan otot perutnya masih belum terasa, bisa dicoba dulu sambil berbaring. Jadi, saat teman-teman berbaring, lalu taruh tangan atau benda-benda berat, misalkan HP, remote, atau apapun, buku, bisa. Lalu, coba bernafas seperti tadi. Rasakan kembang kemisnya perut itu. Kalau teman-teman bisa melakukan latihan ini dengan rutin, otomatis otot perut kalian akan lebih cepat untuk leluhasa dikendalikan. Dan powernya juga akan makin baik lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu latihan teman-teman agar latihan teman-teman bisa lebih efektif dan efisien. Jangan lupa share dan like kalau teman-teman suka video ini dan jangan lupa subscribe channel Studi Suara karena nantinya akan ada video-video yang lebih menarik lagi tentang pembahasan vokal. Sampai ketemu lagi di channel Studi Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu. Sub indo by broth3rmax